Mark Marquez merupakan pembalap dunia kejuaraan MotoGP yang berasal dari Cervera Spanyol. Joki andalan Honda ini lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1993. Dirinya memiliki seorang adik yang tengah menggeluti bidang yang sama dengannya yakni Alex Marquez. Mark pertama kali melajukan kuda besinya pada usia 4 tahun, saat dirinya dihadiahi motor mini oleh sang ayah, sejak saat itulah Marquez kecil mulai menunjukkan minatnya pada dunia otomotif. Musim debut yang sukses di kejuaraan CEV mampu membawanya pada panggung kejuaraan dunia dengan tim Repsol KTM dalam kejuaraan Grand Prix Portugal kelas 125cc pada tanggal 13 April tahun 2008. Di Grand Prix Inggris, dirinya kembali dinobatkan menjadi pembalap Spanyol termuda. Saat itu, usianya baru 15 tahun. Sukses berkiprah di sirkuit kelas 125cc, dirinya terus merangkak mengukir prestasi dengan turut masuk ke kelas Moto2, 600cc, sempat kalah dengan rivalnya Stefan Bradel. Pada musim 2011 dirinya menduduki urutan kedua dengan selisih 23 poin. Karir Mark Marquez Kian mendominasi di Moto2. Pada 2012, dirinya lahir sebagai juara umum dengan mengantongi 324 poin pada musim itu. Pada 2013, dia menjadi pembuat sejarah. Pada awal tahun, dia melangkah ke MotoGP bersama Repsol Honda, menggantikan posisi reader asal Australia Casey Stoner yang memutuskan untuk pensiun muda. Dia kemudian menjadi pebalap termuda yang mampu meraih tiga podium berturut-turut. Terakhir, pada bulan November tahun 2013, dirinya kembali mengejutkan para penggemar dunia olahraga saat dia berhasil mencatatkan namanya sebagai juara dunia MotoGP termuda. Cetak Sejarah MotoGP Marquez yang masih berusia 20 tahun merebut rekor yang sebelumnya dipegang oleh Freddy Spencer. Freddy Spencer berhasil menduduki podium juara dunia pada usia 21 tahun. Karir pemuda asal Spanyol tersebut terus bergerak progresif. Namun, nasib buruk menimpannya pada 2021 saat dirinya didiagnosis mengalami gegar otak ringan setelah terjatuh dari motor trail saat sedang berlatih pada bulan Oktober lalu 2021 lalu. Sebagai langkah pencegahan dalam menjaga anak emasnya tersebut, tim Repsol Honda mantap memutuskan Mark Marquez tidak mengikuti Grand Prix Algarve 2021. Dikabarkan membaik, Mark Marquez telah membulatkan tekad untuk kembali tampil dalam ajang MotoGP 2022. Berkat tekad dan usahanya, Marquez membenamkan namanya pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 dengan menempati urutan ke-8 pembalap tercepat, setelah dirinya meraih waktu lap terbaik yakni 1 menit 59, 287 detik. Nah Sobat, itulah sedikit berita tentang karir Mark Marquez dalam dunia balapan.